Ulama mengatakan istighfar terbaik adalah sholat. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada sahabatnya, bagaimana kalau di depan rumahmu ada kali atau danau yang kamu mandi lima kali sehari, tentunya bersih. Maka siapapun yang ingin menjadi orang-orang mencapai derajat ihsan di sisi Allah dengan sesama manusia menjaga tiga ahlak itu kepada Allah Ta'ala minimal menjaga sholat lima waktu. Maka sebagaimana diingatkan tadi oleh DKM, jangan sia-siakan Jum'atan ini dengan berbicara, karena berbicara pada saat mendengarkan khotib, perbuatan lagu menggugurkan pahala sholat Jum'at. Jangan bermain-main kerikil atau segala bentuk permainan pada saat mendengarkan khutbah, perbuatan lagu menggugurkan pahala sholat Jum'at. Rasulullah melarang atau tidak suka kita mendengarkan khutbah dengan kaki tegak kemudian dipeluk. Dan yang terakhir, Rasulullah memerintahkan kepada kita yang tidur atau ngantuk pada saat mendengarkan khutbah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hadirin rahimah kemumullah, salah satu nikmat terbesar yang kita terima sebagai umatnya Nabi Muhammad adalah didampingi Al-Quran. Al-Quran adalah mu'jizat sekaligus panduan untuk berakhlak sehari-hari. Maka siapapun yang ingin mudah bergaul, ingin diterima dimanapun berada, salah satunya meniru Rasulullah dalam berakhlak. Sebagai mana mukaddimah yang kami sampaikan tadi dalam surat Al-Imran, Allah memberikan tuntunan kepada kita. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yang pertama, Maka siapapun ingin diterima di kalangan manapun, organisasi manapun, di skala kecil maupun skala besar, maka niat dia bergabung ke dalam organisasi ataupun kerumunan, ataupun kerjasama, niatnya adalah ingin memberikan sesuatu. Mereka yang ingin mendapatkan sesuatu pasti tidak akan berumur panjang apabila ke apa yang diinginkannya itu tidak mendapatkan hasil. Tapi mereka yang datang dengan ingin memberikan sesuatu, fissarok wa dorok, meskipun dia ada maupun tidak ada, maka dia akan bertahan di tempat itu. Karena dia ingin memberikan kontribusi, bukan ingin mendapatkan sesuatu. Yang kedua, pasti pada saat berkumpul, berinteraksi dengan orang lain, suami istri, anak dengan anak, sesama anggota organisasi, pasti ada orang lain yang membuat dia emosi, kemudian dia akan marah. Maka Al-Quran mengajak kepada kita, kalau berinteraksi dengan orang lain, orang lain membuat kita emosi, wal kadhiminal ghaidaw, kita tahan amarah. Kita lihat di setiap hari, di Jakarta ini sering ada macet puluhan menit, bahkan setengah jam lebih, tidak ada perkara yang penting. Kecuali ada orang naik motor, nyenggol orang naik mobil, kemudian dua orang ini berantem, dua-duanya tidak bisa menahan emosi. Hanya gara-gara dua orang ini, puluhan bahkan ratusan orang tertahan, untuk bisa tiba di kantornya dengan tepat waktu. Kalau saja dua orang ini menahan emosi, namanya di jalan selalu ada yang seperti itu, maka tidak akan terjadi kemacetan yang sia-sia itu. Dan yang terakhir, yang ketiga di sini disebutkan, pasti, orang berurusan dengan orang lain itu, orang lain salah kepada kita. Maka kalau kita ingin menjadi umatnya Rasulullah, meniru Rasulullah, mengamalkan Al-Quran, maka, walaafina aninas, memaafkan kesalahan manusia. Kalau kita bisa mengamalkan tiga ini, niat kita berkumpul, ingin memberikan atau berkontribusi. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, kita tidak mudah emosi, tidak punah melampiaskan amarah. Kalau terlanjur orang lain salah kepada kita, kita maafkan, maka insya Allah, kita akan mencapai derajat ihsan. Sehingga Allah mensipati, Wallahu yukhibbul muksinin. Urusan dengan manusia, tiga ini. Memberikan sesuatu, menahan amarah, kemudian memaafkan kalau ada kesalahan orang. Kalau ada kesalahan kepada Allah, bagaimana? Walladzina idha fa'alu fahishatan au dhulamu angfusahum, dakarullah. Kalau kita melakukan kesalahan, segera berdikir, minimal istighfar, jangan teruskan kesalahan itu, dan kita yakin, ampunan Allah selalu mendahuli murganya. Ulama mengatakan, istighfar terbaik adalah sholat. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada sahabatnya, bagaimana kalau di depan rumahmu, ada kali atau danau yang kamu mandi lima kali sehari, tentunya bersih. Maka siapapun yang ingin menjadi orang-orang, mencapai derajat ihsan di sisi Allah, dengan sesama manusia, menjaga tiga ahlak itu, kepada Allah Ta'ala, minimal menjaga sholat lima waktu. Dengan sholat, wudhu saja sudah menggugurkan segala kesalahan kita. Tidaklah orang berwudhu, kecuali akan keluar dosa-dosanya, dari pelopak mata, kuku tangan, dan kuku kaki. Sehingga Imam Shafi'i mensipati, air-air bekas wudhu itu air mustakmal, tidak bisa untuk bersuci lagi, karena air ini telah melarutkan dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala yang maha adil, maha kuat, menguatkan diri-diri kita menjadi orang-orang yang berkontribusi, sekecil apapun, dimatapun kita berada. Yang kedua, kita mampu untuk menahan amarah kita, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana, tidak mengumbar hawa nafsu dengan marah-marah kita. Dan yang terpenting, kalau ada kesalahan orang lain, mari kita maafkan. Inilah yang mencapai, atau membuat kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Hadirin sedang Jumlah yang berbahagia, sebelum berdoa, saya mengingatkan sekali lagi, mari jangan tinggalkan doa selesai wudhu. Rasulullah bersabda, siapa yang berwudhus dengan sempurna, selesai wudhu dia berdoa menghadap Qiblat, maka akan dibukakan pintu surga untuk dia yang delapan. Jangan tinggalkan doa selesai adan. Siapa mendengarkan adan, kemudian membaca doa selesai adan, Rasulullah menjamin, halat lahu syafa'ah, maka orang ini akan aku beri syafa'at. Dan jangan tinggalkan membaca ayat kursi selesai sholat. Rasulullah berjanji dalam hadisnya, siapa yang selalu membaca ayat kursi selesai sholat, maka jarak dia dengan surga hanya dibatasi karena dia belum mati. Mati, langsung ditunggu surga, salah satu pintunya mewiritkan ayat kursi selesai sholat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.